Assalamualaikum selamat datang di channel Anisawarizmi Di video kali ini aku mau bikin cheese coat viral dengan takaran krim yang udah pas banget Dan ditambah lagi dengan biskuit dimana aku biskuitnya menggunakan 3 jenis dan nanti akan kita bandingkan ya kira-kira lebih enak yang mana Cheese coat ini cara buatnya mudah banget dengan bahan-bahan yang simple dan murah meriah Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya Pertama-tama kita akan membuat krim kejunya terlebih dahulu Siapkan wadah atau bawel yang bersih dan kering Masukkan 300 gram keju oles Tambahkan dengan 100 gram krim cheese Dan 60 gram kental manis Di sini aku menggunakan campuran krim cheese dan keju oles Supaya perpaduan rasa manis, gurih, milky dan creamynya tetap ada Dan karena krim cheese ini harganya lumayan mahal jadi aku pakai cuma 100 gram aja Ketiga bahan tadi kita mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 3 menitan atau sampai teksturnya krimi seperti ini Sisihkan dulu adonan keju dan lanjut di sini akan aku siapkan 600 gram whipping cream cair aku pakai yang non-diary supaya lebih ekonomis Usahakan gunakan whipped cream dalam kondisi dingin Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 3-5 menitan atau sampai teksturnya sedikit mengental Kalau whipped cream teman-teman kondisinya kurang dingin bisa dipastikan saat di mixer nantinya akan susah mengental Selanjutnya masukkan adonan keju ke dalam adonan whipping cream Yang perlu diingat whipped creamnya jangan sampai terlalu creamy atau padat ya cukup sampai kental aja Dan setelah ditambah dengan adonan keju mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 3-5 menitan atau sampai teksturnya menjadi creamy dan foamy Nah ini bisa dilihat teksturnya itu benar-benar bagus banget Kekentalannya udah pas Untuk aromanya ini wangi tapi benar-benar memiliki ciri khas karena aku tambahkan sedikit cream cheese Oh iya kalau misalnya teman-teman mau pakai whipping cream cair yang diary sebaiknya takaran kental manisnya menjadi 100 gram Dan kalau teman-teman mau ganti pakai whipped cream bubuk juga boleh Dengan menggunakan 300 whipping cream bubuk ditambah dengan 600 gram air dingin atau susu cair dingin Pindahkan adonan cream keju ke dalam plastik segitiga Dan untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak terdapat 3 plastik segitiga Kita sisikan dulu simpan di cirar dan lanjut kita akan siapkan biskuitnya Aku menggunakan 3 jenis supaya bisa kita bandingkan Yang pertama adalah Malkis crackers dengan taburan gula Yang kedua adalah Malkis crackers tanpa taburan gula Dan yang ketiga adalah crispy crackers dengan rasa gurih Bahan lain yang harus kita siapkan adalah pencelup Disini aku gunakan kurang lebih 250 gram susu cair full cream Dan siapkan juga cup untuk menyusun crackers dan juga cream kejunya Sekarang langsung aja kita ke penyusunan Yang pertama aku akan mencelupkan Malkis crackers yang ada gulanya Kita celupkan sebentar ke dalam susu cair Kemudian kita susun di atas cup Besar dan ukuran crackersnya udah aku sesuaikan dengan ukuran cup Untuk sisa dari crackersnya nanti bisa kita susun ulang Selanjutnya tambahkan dengan cream keju Lakukan hal yang sama untuk layer berikutnya Celupkan ke susu cair Kemudian tambahkan kembali cream keju Setelah tertutup dengan cream keju Ulangi kembali Celupkan ke susu Letakkan di atas cream keju Kemudian ini adalah layer yang terakhir Ratakan bagian permukaannya Dan lakukan hal yang sama untuk Malkis crackers yang tanpa gula Dan juga crispy crackers yang ada rasa gurihnya Sebelum disusun, crackers wajib banget di celup ke susu cair selama beberapa detik Supaya setelah disimpan selama satu harian di celar Akan didapatkan tekstur crackers yang sangat lembut Terakhir lakukan juga untuk crispy crackers Jadi crispy crackersnya udah aku potong menyesuaikan dengan ukuran cup Dan kita celupkan dulu ke susu Baru kita susun seperti ini Masing-masing cup aku susun sebanyak 3 layer crackers Dan kalau udah sampai di layer ketiga Bisa kita rapikan bagian permukaannya Kemudian ini akan kita simpan di celar Simpan kurang lebih 3 jam atau lebih baik semalaman Supaya creamnya set dengan crackers Jangan lupa ditutup terlebih dahulu Supaya aromanya gak terkontaminasi dengan yang lain Dan setelah kurang lebih 3 jam aku simpan di celar Ini creamnya udah bener-bener set Dan bisa langsung untuk kita hias atau tambahkan topping Untuk toppingnya sendiri bisa disesuaikan dengan kreativitas dan selera masing-masing Pertama selai strawberry jam yang aku piping zigzag seperti ini Atau pipingnya bisa sesuai selera Kemudian selai pineapple jam yang aku piping lurus Selai coklat yang aku piping zigzag serong Aku juga pakai glaze green tea Terakhir selai lotus yang udah aku tim Kemudian aku piping di atas krim keju Supaya kelihatan lebih cantik dan lebih segar Boleh banget ditambahkan topping buah seperti strawberry, kiwi, ataupun yang lainnya Untuk yang coklat aku tambahkan sedikit coklat flakes Dan untuk yang selai lotus aku tambahkan sedikit biskuit lotus di tengah-tengahnya Dan ini ciskutnya udah jadi Satu resep bisa jadi kurang lebih 10 cup Ciskut ini bisa tahan di suhu ruang kurang lebih 1 harian Dan bisa tahan di jeler kurang lebih 1 mingguan Sekarang langsung aja kita coba dan kita bandingkan Sebelumnya udah aku beri tanda Dan untuk yang pertama aku akan coba yang isianya crispy crackers Begitu di sendok teksturnya tuh langsung lembut dan soft banget Pas masuk mulut bener-bener langsung lumer Perpaduan rasa krim keju dan juga crispy crackersnya Langsung nyatu jadi kayak gak ada sekatnya Rasanya ini jujur ya bener-bener enak banget Perpaduan rasa gurih ada sedikit rasa manisnya Milky, creamy juga Apalagi ditambah dengan topping slash strawberry jam Ini bener-bener bikin makin segar Untuk tekstur dari crispy crackersnya Karena udah kita celupin ke susu Terus udah kita diamkan dulu sampai set Jadi teksturnya ini langsung nyatu sama krim kejunya Lembut banget, lumer banget di mulut Yang kedua yang topping coklat ini isinya Malkish crackers yang tanpa gula Pas aku coba sendok Dia teksturnya sama-sama lembut Kalau dibandingkan dengan crispy crackers Tapi ini gak seempuk yang pertama tadi Atau crispy crackers Jadi pas di sendok itu Berasa ada layer-layer dari Malkish crackersnya Tuh bisa dilihat ya layer-layernya Jadi antara krim keju dan juga Malkish crackersnya Ini gak menyatu Pas aku coba makan Ini rasanya juga enak Sebenernya gak jauh beda Tapi kalau kita rasakan lebih dalam lagi Rasa dari krim keju yang milky, gurih, dan creamy Dipadukan dengan rasa Malkish crackers yang tanpa gula ini Sedikit ada jedanya Dan teksturnya juga ini sedikit ada perbedaannya Jadi ini masih ada tekstur yang dikunyah gitu Pas kita makan Teksturnya lumer Terus ada yang kita kunyah Dan yang kita kunyah itu rasanya sedikit tawar Jadi ini perpaduan rasanya itu gurih dan sedikit tawar Yang ketiga aku mau coba yang topping kiwi Dan di dalamnya ini isinya Malkish crackers yang ada gulanya Kalau yang ini teksturnya itu sama persis Kayak Malkish crackers yang tanpa gula Jadi pas kita sendok Dia ada sedikit layer-layernya Dan ini bisa dilihat dia gak langsung menyatu sama krim kejunya Pas aku coba rasain Ini tuh rasanya mirip banget dan hampir gak ada bedanya Kayak Malkish crackers yang tanpa gula Hanya ini ada sedikit rasa manisnya Kalau dibandingkan dengan Malkish crackers yang tanpa gula Jadi perpaduan rasanya Manis, gurih, creamy dari krim kejunya Terus sedikit ada jeda rasa tawarnya dari Malkish crackersnya Jadi kalau ditanya aku lebih suka yang pakai crispy crackers Jujur aja aku gak bisa milih sih Karena keduanya itu memiliki ciri khas dan rasa yang berbeda Rasanya itu sama-sama enak Jadi yang pakai Malkish crackers seperti ini Dia tuh berlayer gitu Teksturnya memang gak begitu lembut Tapi rasanya gak begitu gurih Karena masih ada jeda rasa tawarnya Perpaduan teksturnya juga aku suka Lembut dari krim kejunya Dan juga ada sedikit gigitan dari si Malkish crackersnya Sedangkan untuk yang crispy crackers Ini rasanya memang gurih semua Crispy crackersnya udah gurih Dipadukan dengan krim keju yang gurih Jadi ini rasanya tuh langsung nyambung Kayak gak ada jeda gitu loh Antara si krim kejunya dan juga crispy crackersnya Apalagi ini teksturnya itu Bener-bener langsung empuk, lembut Dan langsung lumer di mulut Jadi dia gak perlu ada gigitan-gigitan lagi Kesimpulannya, keduanya sama-sama enak Cocok banget buat dijadikan ide jualan Tapi saran aku, untuk yang isiannya crispy crackers seperti ini Menurutku toppingnya itu lebih cocok Kalau menggunakan selai yang rasanya asem Ada sedikit rasa manisnya Seperti selai strawberry ataupun selai nanas Karena rasanya yang cenderung gurih, milky, creamy Kalau dipadukan dengan selai yang rasanya asem sedikit manis Jadi makin seger dan cocok banget Nah kalau untuk yang pakai Malkish crackers Paling cocok kalau toppingnya itu Pakai selai yang manis-manis seperti selai coklat ataupun selai lotus Karena dia kan udah ada perpaduan rasa gurih dan ada rasa tawarnya Jadi pas dipadukan dengan selai coklat Itu rasanya bikin tambah mantep, tambah enak Pokoknya jadi balance banget Resep ini wajib banget kalian coba Apalagi untuk krim kejunya Ini bener-bener gak ada lawan Gurih, milky, creamy-nya itu udah dapet banget Manisnya juga udah pas Kejunya berasa meskipun gak terlalu strong Dan untuk biskuitnya kalian boleh pakai Malkish crackers Ataupun crispy crackers Semuanya tuh sama-sama enak Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Tadiah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba di rumah